Pak, boleh sebutkan nama lengkap dan jabatannya nih, Pak? Saya di Jawa ini, saya sebagai Wakil Kota Jakarta Utara. Wakil, tindakan presensi seperti apa nih, Pak? Pemerintah Kota Jakarta Utara melihatkan arus mudik di Jakarta potensinya 1,5 juta warga pulang kantin dan kembali lagi balik ke Jaksa Ibu Kota. Pencegahannya seperti apa nih, Pak? Ya, seperti yang sudah dihidikan oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden, Bapak Presiden, dia nomorannya, pada balik mudik, nama kita kontrol. Dan ketika mereka sampai melalui aparat di tingkat FDL, maka kekurangan, mereka sudah minta supaya melakukan test, test web. Nah, nanti setelah hasilnya jelas, apakah positif negatif, nanti dari aparat kita, dari YouTube Desmas, kita langsung menuju ke kontrol hasil. Lalu mereka ingatkan ke sini, itu juga untuk mencegah supaya tidak berkebar kemana-mana. Karena kita tidak tahu kan, mereka pulang dari Muni, apakah membawa virus, apakah, tentunya dengan adanya test seperti ini, kita bisa tahu apakah mereka kejangit atau enggak. Itu dilaksanakan preventif kita sebelum mereka laksakan kegiatan selanjutnya. Nah, itu kan juga kemarin kan kebijakan PTK Mitro juga terpanjang, otomatis kan setiap wilayah juga mempersiapkan. Ada nggak sih, Pak, dari wali kota sendiri ini untuk mengamanatnya, memperkuat posko di tingkat-tingkat lokal yang ada nih, Pak? Ya, memang sudah jadi SOP kita. Ya, beberapa posisi, posisi tempat, itu keseluruhannya memang kita terus kita tingkatkan, dan kita lebih ketat gitu, Pak. Karena memang kondisi COVID-19 memang belum ada, eh, belum hilang sama sekali. Jadi, dengan bantuan hubungan dari aparat TNI, PORI, dan juga aparat tingkat kota, semuanya bisa laksanakan, setelah dengan SOP yang sudah kita siapkan. Ya, semuanya dengan adanya SOP ini, dengan secara ketat, penyebaran COVID-19 bisa kita kurangi atau kita hilangkan sama sekali di wilayah Jakarta Utara. Saya juga penasaran, Pak. Otomatis kan juga dari Dikcapul juga kan, untuk pendatang, lewat aplikasi data warga juga, Pak. Apakah mekanisme itu sudah dijalankan di wilayah Jakarta Utara ini, Pak? Sementara ini, kita sudah lakukan-lakukan. Ini samping itu secara manual, secara kecil kita juga ikut melalui bagian dari para RW dan RT di wilayah masing-masing, supaya data-data yang ada itu lebih autentik. Jadi, keduanya kita laksanakan, secara data online, melalui data warga, dan juga secara manual yang dilaksanakan oleh RT. Semua kita kerjakan dan kita mudah-mudahan bisa mengurangi. Sebenarnya, kita menunjukkan di bawah ini. Di sini, pemerintah kota juga memfasilitasi untuk warga, untuk diokoperasi pun yang melaporkan diri, dan tentunya pasif juga dipenuhkan diri sama sekali, ya? Oh iya, karena memang kita sudah siapkan sama sekali, semuanya dilakukan secara gratis. Dan juga kita dapat dikongan juga dari TNI, dan kita membantukan alat spread gitu. Jadi, kita lebih mudah, dan di lapangan juga. Karena sudah, sudah lama melaksanakan seperti ini atau ini, jadi memang kita di wilayah, tidak bisa lagi berlaksanakan saja. Jadi, kita menerima kasih. Kita menerima kasih. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.